bahwa salah satu pilot kami juga menggunakan narkoba. Presiden Direktur Air Asia Indonesia Sunu Widiyat Moko membenarkan temuan Kementerian Perhubungan yang menyebutkan pilot Air Asia QZ7510 positif narkoba. Hal tersebut disampaikan Sunu dalam jumpa pers di Surabaya Kami 1 Januari 2015. Terkait dengan berita yang beredar di televisi bahwa bahwa salah satu pilot kami dalam tes, random tes, rapid tes ya, jadi ini preliminary test yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Hasilnya dicatakan positif dan sebagai konsekuensinya pilot tersebut tidak boleh terbang dan harus menjadi pemimpinan lebih lanjut. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hari itu benar dan itu merupakan tes preliminary. Yang akan dilakukan oleh kami adalah akan melakukan tes lanjutan. Ada dua tes lanjutan yang akan dilakukan, yang lebih detail, yang akan dilakukan di mana kita akan bekerjasama dengan bandana petika nasional dan rumah sakit ketergantungan obat untuk mengklarifikasi dan mencari hasil dari pemeriksaan yang lebih detail. Sebelumnya seorang pilot Air Asia yang menerbangkan pesawat QZ7510 dari Jakarta ke Denpasar kamis pagi ini tidak lolos tes narkoba yang dilakukan secara acak oleh Kementerian Perhubungan. Namun Sunu tidak mau menjelaskan lebih lanjut kasus tersebut. Saat ini maskapai Air Asia sedang dirundung masalah. Tim Sargabungan sedang berupaya mengevakuasi jenazah dan puing-puing pesawat Air Asia QZ8501.